Dari informasi lalu lintas, kita ke informasi lainnya. Pemirsa seorang mama pingsan saat mengantri membeli beras murah di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Diduga korban kelelahan karena berdesakan dan mengantri cukup lama bersama ratusan warga lainnya. Seorang mama pingsan saat sedang mengantri untuk membeli beras murah di lapangan kafleri kecamatan Soreang, kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban pingsan diduga karena kelelahan mengantri bersama ratusan warga lainnya. Warga dan petugas langsung mengevakuasi korban dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sejak pagi hari, warga telah berdesakan saat mengantri membeli beras murah. Bahkan situasi antren sempat ricu karena warga khawatir akan kehabisan stok beras murah. Namun situasi kembali kondusif setelah petugas menertibkan warga. Tadi ibu itu lagi ada berhalangan penyakit wanitaan, mungkin karena terlalu lama mengantri, sehingga ada sembelitnya begitu di perutnya. Untung teman-teman tadi, Pak Bina Dimas, Pak Binsang, kita respon. Ops 2 tadi langsung menginstruksikan untuk dihantus pakai penyakitnya Kasasabara. Masih tingginya harga beras di pasar membuat warga rela mengantri beras murah dari perlumbulok, walau cuaca sedang panas terik dan maupun hujan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, INews Melaporkan.